Halo Fiklovers, siapa yang tapi lo melihat terintihan orang-orang Melayu yang kian hari kian digulung oleh orang Cina. Sejak Lai Kuan Yee berkuasa pada 1959 menyusul kemenangan partai tindakan rakyat dalam pemilihan umum, orang Melayu peribumi Singapura mulai ditindas. Atas nama pembangunan perkampungan-perkampungan Melayu digusur, penghuninya diharuskan menyewa rumah susun. Mereka yang tidak punya uang terpaksa membangun tenda di tepi pantai dan kemudian diusir lagi. Kini di Singapura hanya ada beberapa titik perkampungan Melayu, itu pun tinggal menunggu waktu saja untuk digusur. Padahal sewaktu kampanye, Lai begitu manis mengambil hati orang Melayu. Ia memakai songkok, memasuki surau, makan bersama jamaah masjid. Ia juga kerap berada di sebuah kampung selama 2-3 hari untuk begotong royong membersihkan kampung bersama orang-orang Melayu. Manakala Lai berkuasa, dia berubah menjadi dewa kemakmuran dan pahlawan besar bagi orang-orang Cina dan menjadi monster bagi orang Melayu, serta semua penduduk Asia Tenggara berkulit sawo matang. Kini dalam pemerintahan di Singapura, tidak ada menteri berdarah Melayu asli. Semua jabatan strategis di Singapura ditempati oleh orang-orang Cina. Orang Melayu pun akhirnya diperlakukan secara diskriminatif. Bila mereka memasuki kawasan sensitif, misalnya markas militer untuk bekerja, mereka akan diawasi dan dikawal secara ketat, sebab orang Melayu Singapura senantiasa dicurigai dan tidak dipercaya. Jika orang Melayu bekerja di perusahaan milik orang Cina, mereka akan selalu dikalahkan oleh orang Cina. Biasanya orang Cina akan dinaikkan jabatannya terlebih dahulu daripada orang Melayu. Anak-anak Melayu tidak diperbolehkan berkerudung ke sekolah. Pemerintah dan aparatur negara yang didominasi orang Cina takut kalau-kalau orang Melayu menjadi ekstremis. Dan bila bekerja di angkatan militer, orang Melayu hanya boleh menjadi petugas medis rendahan, tukang bersih-bersih dan semacamnya. Orang Melayu tidak boleh menjadi tentara dan berlatih menggunakan senjata api. Pemerintah Singapura khawatir. Orang Melayu akan menjadi pemberontak. Budaya Melayu pun digurus dengan kejam. Bahasa Melayu misalnya. Hanya digunakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Majulah Singapura. Bahasa pengantar resmi adalah bahasa Inggris. Tetapi bahasa Cina boleh digunakan dengan leluasa. Kini etnis Cina mengisi 74% dari penduduk Singapura yang sekitar 4 juta jiwa. Dan sisanya etnis campuran. Sekarang setelah mendengar hal ini, apakah kita masih mengatakan Singapura sebagai negara makmur? Kenyataannya, orang-orang Melayu sangat menderita dan tertindas karena kehadiran Cina yang telah berhasil menguasai negara itu. Kemakmuran dan kemajuan Singapura yang kita lihat sekarang hanyalah menipu mata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.